Buat kalian yang lihat prediksi kita di Euro 2024 di Instagram dan TikTok Itu semua kardus Salah semua Itu tebak-tebakan fana Enggak karena gini Jon, nebak tim Nas itu susah banget Jujur buat gue ya Buat gue susah banget karena polanya gak kebaca Kalau kita ingat paling deket World Cup 2020 Match pertama Argen itu kan jelek banget Baru dua Eh sorry 2020 World Cup terakhir itu Argen kan match pertama jelek banget loh Bukan Saudi bukan pertama Kalah kan? Kalah Maksimaksa, Paredes Baru next matchnya Masukin Enzo, cuma berubah Semua berubah Spanyol 2010 juga kalah Kalah lawan Swiss 1-0 Nah jadi menurut gue tim Nas ini memang hanya dukun yang bisa nebak Karena terlalu susah gitu Nah di konten hari ini kita akan membahas terbaas terlebih Match-match pertama di Euro Di samping gue udah ada Mr. Amrabat Keren banget Jauh-jauh datang dari Maroko Untuk membahas Euro kali ini Salam apaan itu? Salam, salam Nanti saya cari Dan juga Duo HGP yang selalu dicari Let's go Jangan lupa subscribe Gromble di Youtube Follow di akun-akun sosial media kita TikTok, Instagram Dan juga Hakim Garisan Partners Mereka aktif di TikTok Dan sekarang belakangan sering bikin vlog ya Jene? Iya bener Di Youtube ya? Yoi Di subscribe di Youtube ya? Nonton vlognya Oke Kita mulai aja Let's go Let's go Pertama gue mau mulai dari pembukaan ya Dan pembukaannya sih hancur Jem Apa? Opening ceremony-nya atau match-nya? Ceremoninya Oh iya Ceremoninya Ceremoninya Emang yang paling bagus tuh? Itu kelas kecamatan menurut gue Benar Benar Opening yang paling bagus adalah Opening ASEAN GAS 2018 Wede Wisnu Tama Wisnu Tama Menurut gue jelek banget Nggak ada hype-nya Nggak ada hype-nya Nggak arami sama sekali Polos Joget-joget nggak jelas Bener Musiknya juga nggak ada musik yang khas Karena semua musiknya itu playlist gue Eh 2020 Sumpah Itu playlist 2020 Tiesto Bisnis terus Lalu inget ya No No Paradise Lagu kita tahun baru 2020 Enak dong Eh bukan maksud gue Nggak ada yang ikonik gitu Nggak ada some team yang ikonik gitu Yang daur ulang semua Jerman nih nggak bisa bikin acara kaku Ya mungkin faktor itu Bikin pesawat bisa Bikin bangunan Bikin acara nggak bisa Ya bener Bener sih tapi Kaku kaku Terus yang gue rada Ini gue mau sampein disini ya Yang gue rada kesel kemarin di ceremony Ini kan program Eropa ini selalu Membawa nuansa diversity kan Keberagaman warna kulit kan Tapi yang gue kesel Di Jerman itu Dia nunjukin kemarin di talent-talent Yang jadi opening ceremony Ada yang kulit hitam Ada yang Asia Ya bagus dong Tapi ada satu yang nggak ada Di mata gue at least Kalau ada tolong kasih tau gue Nggak ada satupun Turunan Turki atau Atau Mediteranian Yang mana itu jantungnya di Jerman Di Jerman tuh turunan Turki kan banyak Ya ya Di timnya ada Gundogan Ada Emre Tapi nggak ada gitu loh Itu tuh menurut gue yang satu Kenapa deh Kenapa menurut anda Nggak tau lah itu politik Kita nggak mau kesana Nah itu dia Itu dia Jerman Jerman gue Ya udah Kita nggak mau kesana Nah Kita bahas match pertama langsung aja Wah Gue kaget sih Hampir semua orang nonton Menurut gue Gokil Ini gue kaget karena Piala dunia Kemaren Jerman sih B aja ya Jerman VS Skotlandia Jerman yang sudah dua kompetisi World Cup 2022 jelek 18 jelek Euro 2021 juga Jelek Jelek Banyak faktor ya Karena mereka main di Di kandang sendiri Nggak sih gue Menurut gue karena emang Dan vibe-nya memang Lagi pengen menang aja gitu Karena pembuka kan Sama kayak Inggris waktu Lawan Apa sih Lawan Iran Di 2022 Itu vibe-nya emang Pengen menang aja gitu Pengen ngehancurin lawan Tapi di match-match selanjutnya Kelihatan Inggris yang sebenarnya Sama mungkin Menurut gue Jerman Lawan Skotland Karena emang vibe-nya Emang lagi enak aja Bakal menang Emang wajar menang 5-1 Tapi menurut gue di next-next match Nggak bakal semewah ini menurut gue Gue disegri Oke Gue juga disegri Gue kurang setuju juga Karena menurut gue Pertama ya Squad-nya Mewah Itu dulu satu ya Squad-nya mewah Dari ujung ke ujung mewah Bench-nya Mewah Platinya Mewah Sistemnya lubangin Tadi di babak Di awal game Dia main pake sistem Dimana mereka memakai Dua gelandang serang Musiala Worts Hovers dijadiin pemantul Iya kan Tony Kroos jadi Metronom Dan Yang ngebuang bola dari belakang Playmaker-nya Dua Fullback jadi Yang jaga lebar Supaya si 10 bisa goyang-goyang Iya kan Gila man Udah gitu Kalau itu mentok One day misalnya Di next match itu mentok Dia bisa masukin pure winger Kayak Sané Dan bisa main real striker Kayak full crook Genapnya ada Dan dua centerback-nya Oke banget sih Rudiger sama Tah tuh solid banget Dan Badannya tuh bener-bener gede banget Dua-duanya kan Ditambah keeper-nya Top Lo mau ajak mereka main apa John? Lo mau ajak mereka main true langsung dari tengah Ya ada gundogan Oke Yang bisa progresi Iya ya Lo mau main dari pinggir Ya Wingback-nya jago Kasih ke nomor 10 Nomor 10 goyang Susah aja nih John Gila sih emang Gue kaget Gimana apa-apa Gila sih Terus yang Gue liat yang ada cruise Sebelum goal yang pertama ya Cruise tiba-tiba Dengar Oh iya Begini lagi memegang bola Apa corner gitu Maksudnya Enggak Oh itu kode Minta bola Kode Tiba ngasih Andridge Kalau gak salah Terus si Kimmich Kimmich Siapa yang lari Kimmich 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 true langsung ke depan Cuman pake kode begini Emang itu udah setting-settingan Bro lo inget Goalnya worth tercepat di kualifikasi 7 detik Lari cruise Nah itu kan set up Kayak American Football 7 detik 7 detik 7 detik Lo tau mereka ngambil filosofi dari mana Lo kalau main American Football Itu kan ada formasi-formasi tuh Yang mana orang 3, 4, 2 Terus kalau Nah itu mereka pake Konsep itu ditaruh di kick off Jadi waktu kick off Bola dibuang ke belakang Ke cruise 3 maju Terus ada yang nge-decoi Cruise langsung ngasih ke worth Worth long shot Gila men Gila Tapi memang Kemarin kuncinya Di Tony Kroos Tony Kroos sih kuncinya Tony Kroos Robot 101 passing Dari 102 Berhasil dari 102 99% Di babak pertama 100% Sedih dia retire Gokil Gokil Add on 2 tahun lagi aja Makanya gue di segeriang Iya ya Oke Gue menurut gue Kalau dia bisa Masih konsisten di lawan Hungry sama Swiss Bisa banget Ya bisa Bisa banget Cuman Gue agak meragukan itu Dan kalau misalkan Mereka bisa konsisten Semoga Piala Eropa ke Jerman Tadi Jerman Dan siala nya tuh musiala sama Wirtz ganti-gantian Dan jago dua-duanya Jago Gol pertama Wirtz dari kiri Umpan dari Kimmich Gol kedua Musiala dari kiri Tiba-tiba Gila Ompong Gak kata dia Ompong Muka Nama Serem Semua seram Pas selebrasi Kaget gue Hilang giginya Hilang giginya Jerman ini Is always Jerman Jerman itu Gak juga Karena Tadi gue sebut Berapa kompetisi sebelumnya Mereka jelek Karena belum dapet Susunan Angkatan baru Ini kan angkatan baru Atau pelatihnya Sekarangnya emang top juga Eh surat terbuka Untuk Todd Bolli Bisa-bisa Anda mau nyuruh Nagelsman interview dua kali Gila Kan waktu itu Pilihannya dua Nagelsman atau Enrique Nagelsman gagal Di wawancara Bukan Nagelsman gagal di wawancara Nagelsman udah ngobrol pertama Udah aman nih Udah bagus Terus Bukan langsung deal Si Yang lain Bukan Todd Bolli minta Second interview Iya dia kesel lah Lo tau gue siapa Lo tau gue siapa Lo tau kerjaan gue gimana Ngapain interview gue Iya Brengsek sih Gable Gable Ya tapi mungkin Kenapa kayak gitu Karena Nagelsman kan masih muda Bahkan lebih tua Ya lebih tua noyel Iya bener Maksudnya Kayak Apakah Nagelsman bisa memegang Chelsea gitu-gitu Masih ragu Masih ragu Masa gak bisa Dan Nagelsman juga bukan pelatih yang top banget menurut gue Memang iya Tapi iya harus diakuin Maksudnya klop dia bukan klop mewah gitu loh Kalau gue sempet ngeriset ini Waktu dia Gue lupa ya Lipzik muncen Enggak Dia tuh besarnya di Schalke ya Tim biru Hoffenheim Hoffenheim Dia besarnya di Hoffenheim Dia umur 34 Dua ngelati muncen Enggak Gue pernah baca data Waktu dia dipecat Tahun lalu Waktu dia dipecat Sorry Waktu Tuhl Drama sama Ini Gue cek datanya Tuhl Hansi Flick sama Nagelsman Dari ketiga pelatih ini di Munchen Yang paling bagus rekordnya itu Nagelsman Hansi Flick yang overrated malah sebetulnya Sorry ya Barcelona Hansi Flick gak apa-apa Aku juga gak terlalu ngefans sama Hansi Flick sebenernya Munchen itu Beckenbauer meninggal Udah 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 Oke Jadi menurut lu siapa MVP di Jerman Cruz ya Gampang ya Kalau gue Musiala Sangat admire dengan Musiala Kagu Oke sepanjang match pas the group 16 besar ketemu lawan yang sulit 8 semifinal ketemu Itali Kalah Boom Tapi kualifikasi dia menang lawan Perancis Oh iya gak apa-apa yang lain Itu yang baru 7 detik itu Ini sekali kalah Skotlannya ngalahin Spanyol di kualifikasi loh Oh iya balik ke Skotlannya Gue di story-nya Grombol bilang satu sama Enggak kenapa? Karena Skotlannya di kualifikasi kuat Iya Tomine McGinn McGinn Robertson bisa tuh Gak halangin Selalu kayak gitu kan Selalu kayak gitu Ngehalangin Wurts Ngehalangin Musiala Parah sih itu parah Enggak tapi gini Sekarang kita ngomongin ke Skotlannya ya Daris kualitas aja jauh di bawah Jerman kan? Jauh Sistem kagak ada Ngepress doang ya Ngepress tapi gak ada buat Enggak atau mungkin emang Memang sudah murni ke ala kualitas Jadi sistemnya gak jalan Lo kalah kualitas Masih bisa menang sistem atau struktur Lo masih bisa Ini udah kalah kualitas Sistem strukturnya kagak ada Berantakan Roy Kinn ngamuk-ngamuk tuh Waktu Robertson abis kelarinya Kita kurang agresif Ini Eropa Kenapa lo kurang agresif Lo di rumah Roy Kinn ngomong pokoknya Skotlannya zero Kemauan menang Kebanyakan dimainin Akamsi Jadi pemain-pemain senior Di Liga Skotlannya Kayak McGregor Kayak gitu-gitu tuh mereka masih belum Terus pelatih juga jadul Gini Jerman lo tadi mau tau Jerman itu Eh Jerman Timnas itu kan mentalitas tuh Lebih dominan dari belakang taktik Dari apa Jerman itu dikenal Memang kalau di dunia Timnas Dari tahun 80 Pada besar Sampai Nah di kliennya itu kan 2014 Post World Cup Setelah 2014 Kenapa? Karena itu kasus internal Urusan Ozil Urusan apa Terus juga pemainnya kurang Nah sekarang ini menurut gue Dia bakal stay in pialanya dirumahnya Wih semoga Lu malah megang Jerman jadi Dia memang bilang Jerman Dia nulisnya Jerman Karena gak ada alasan dia gak sampai final Yang bisa menurut gue Berarti dia fix dukun sih Karena gue tadi bilang di awal kan Iya Yang bisa nebak Dukun Timnas cuma dukun Berarti lu dukun Enggak semi final Portugal Final Perancis Cuman dua ini yang bisa Bakal ada tiga menurut lu Perancis Portugal Jerman Iya paling my top three Inggris gak? Inggris rute termudah di Euro Dia bener-bener dapet real challenger Di semi final Kalau nyampe Perancis Sisanya Nepal Enggak dong Enggak dong Hei Nepal Mekadonia utara Nepal Maksudnya gampang-gampang Nepal jago gak nanti aja di Asia aja Enggak lah Gak jago Filipiannya main kriket Manjat gunung Manjat tebing jago Kayaknya negara-negara Asia Selatan Yang kayak India Pakistan Itu Bolanya parah banget ya Jelek banget ya Paling mentok India India pun India pun jawabannya paling mending India paling mending India Kenapa Enggak bolanya Kriketnya jago tapi Kriketnya top dunia Terlalu fokus sama kriket Iya top dunia Oke kita selesai membahas Jerman-Hungaria Coba kita ke next match Ada Walaupun matchnya agak kecil Tapi di jam yang lumayan enak Gue cepet nonton Swiss tahun Hungari Ada nonton gak? Nonton! Gue gak nonton Gue lupa kedua sih Fokusnya Gue ada tamu Gak peduli Gak peduli Hungari Swiss gak peduli Ya penting tau dulu Gak bayanin Kalau dari Swiss menurut gue Cepet aja ya Swiss ya Swiss ya Swiss Di atasnya Hungaria Secara kualitas pemain Dan plus lagi ada Jaka yang perannya Cukup penting menurut gue Nah itulah Yang gak ada di Skotlandia kemarin Pemain-main kayak Jaka gitu Pemain yang jadi metronom Bisa jaga tempo gitu kan Nah itu Jaka perannya gede Dan dia bisa ngambil momentum Di babak satu Goalnya siapa? Dua ya siapa itu? Dari Trubol tuh Yang kulit hitam Si Iksan nonton Gue nonton tapi gak tau namanya Terus gue dapet lagi gol kedua Placing sama kayak Merechan Mirip banget golnya Merechan Cuma yang menarik Di babak kedua Hungari tuh tumbuh Dia baik mainnya Bagus Lebih baik Soboslay dari kiri Adanya Dang Soboslay sama Kerkes Sama wingernya tuh bertiga Kombinasi-kombinasi Angkat Kombinasi angkat Nama striker nomor 19 tuh kan Yang gue gak tau namanya siapa Ini Barnabas Fargas Kalau gak salah Ya itu dia Farga gitu Namanya kurangnya Barnabas Sebenernya bahkan chance untuk seri itu gede Oke gini deh Kalau kita ngobrolin Swiss sama Hungaria Kayaknya terlalu krik-krik ya Tapi Menurut lu dari Dari Swiss sama Hungaria Dan Jerman-Skotlandia Siapa yang paling Bisa nemenin Jerman-Olos Antara Swiss Hungaria Skotland Yang bisa nemenin Jerman-Olos Tapi kalau dari Segi permainan babak kedua Hungaria Hungaria top banget sebenernya Tapi masalahnya Hungaria Udah kehilangan Poin besar yang lawan Swiss kan Berarti nanti nextnya lawan Jerman ya Jerman Aduh dimakan aja Kalau kalah lagi buban Kemungkinan dia bakal Ketemu Jerman dulu kan Gak tau gue belum cek Kayaknya ketemu Jerman dulu Dan Next Jerman lawan apa Dan Jerman pasti mati-matian Untuk menang lawan Hungaria Karena untuk lolos Untuk sekir lolos kan Jadi Apasnya Hungaria disitu Match kedua ketemu Jerman Kecuali Kayak Swiss Swiss kan ketemunya di match ketiga Bisa aja Jerman udah rotasi Jerman udah rotasi Percadangan Nah iya Menurut gue Swiss Udah jelas Kalau secara dari struktur gamenya Yang lebih berpotensi Swiss ya Karena ketemu Jermannya terakhir Terakhir Swiss-Skotland lebih potensi mana Swiss lah Swiss ya Skotland gak ada struktur Gak ada nomor 6 yang bener Kacau Jadi Antara Back sama Gelandang tuh Kayak bolong Kayak gak ada Gak ada alu One of the greatest Siapa? Bahasa Itu dia Kalo dia sundulan doang Itu crossing-crossing doang Nah udah Cepat aja kita langsung next ke Spanyol lawan Kroasia La Roja Merawan Baju catur Lu sebagai fan La Roja Gimana pendapatan? Gua gak nge-fans Cuman kan Kebunan banyak pemain Barcelona Dan Siapa? Minimal Selain itu Itu doang Pedri Pedri Ya menurut gue Spanyol Menurut gue hoki Hoki-nya karena Kroasia mungkin Kelap-kelap bangunnya mungkin ya Dan momentumnya Golnya Carvajal Di gol ketiga Kalo itu gak gol Misalkan kalo gak ada gol Carvajal Mungkin babak kedua Bisa aja dua sama Karena Spanyol di babak kedua Gak terlalu ganes di babak pertama gitu Bener Spanyol tuh gak dominasi yang Social domination Dia efektif aja Bal position tau gue dipegang Kroasia Dan Kroasia Kroasia juga attemptnya Dua, tiga kali yang Hampir banget babak satu Tapi si siapa namanya? Siapa nih? Tadi yang lu bilang Gol Carvajal Gol Carvajal Gol Ini urusan si Penalti Siapa ya? Rodri Rodri Sabun itu Sabun itu Tapi kayaknya Karena emang kesandung deh Kagak lah itu Pertama nih Ini dua unsur ya Pertama Itu dari belakang Kedua Menggagalkan Gol 100% Bener Itu merah Ini gak ada alasan buat Dia ngejatuhin diri Dia tinggal tendang gol kok Dan yang gue bingung sama dia sih Si Rodri kenapa gak dikasih aja? Enggalah Enggak itu mau mentum bang Itu mau mentum Kroasia Clear goal itu Lo bisa merah Lo main kunci gitu Iya sih Cuman kan Pasti dia gak kepikiran Dia pasti kepikirannya Untuk menjegal aja dulu Instingnya ngejegal Tapi kalau dia mikir Dia pasti gak jegal Itu udah Begian sedetik itu Wah itu Itu dia tuh keluar tuh kan Langsung kamar mandi Alhamdulillah Kalau masih bisa main Itu menurut gue parah banget loh Udah gak kartu merah Dan penaltinya di cancel Parah itu Harusnya di atas far tuh ada wisdom Yang harus dipertimbangkan sama wasit Dilihat dong Ini ngawornya udah terlalu Iya dong Tapi ya gue setuju Gue setuju Lu setuju di atas far ada wisdom Iya lah Gak harus tertang-tang Saklah Gak bisa Rijid Satu aturan gitu Lu menjadi seorang wasit adalah hakim kan Hakim itu dasar menjadi hakim adalah wisdom Iya Iya dong Di atasnya far wisdom Iya oke Gak tapi yang gue mau point out Spanyol bermain Gue bandingin sama erannya Enrique Bagusnya Enrique jauh Enrique tuh Pial dunia Sistemnya jalan Pial dunia menation league Iya maksudnya main tuh Pemainnya juga Oh totally different lah Terakhir Enrique tahun belum Enggak dong Kemana 2022 Siapa yang beda pemainnya Siapa yang beda Sama Lamin belum ada Iya Lamin doang Gak ada Totally different Sekarang dia kan Spanyol Spanyol engine nya di glaneng kan Iya Rodri Pedri sama Fabian Ruiz Biar ada di era Enrique cuma Gavi Gavi sama Laminiamal sekarang kan Iya Backnya Backnya biasanya lapor Sekarang Lenormand Udah itu dong Kipernya sama ya Kipernya sama sih Stryker Murata Murata Back kiri aja beda Oh enggak Oyarzabal waktu Enrique Enggak Enrique selalu pake Olmu Olmu atau Oyarzabal Pake depannya Iya Cuman ini Niko William Laminiamal Niko William juga gak ada Tapi main Direct-direct gini Kadang-kadang Kalau pake cara Enrique yang Dari bawah Gak bisa Enggak lu liat Tapi babak satu itu Volley Main volley Maksud gue gini Apalagi Rodri Gue gak ngeliat Siapa Rodri kemarin Karena gue gak tau Apakah itu instruksi Atau enggak Tapi Spanyol bermain Terlalu terburu-buru Bola tuh gak mau di Darulah Gak mau Dadung-dadung Volley Dadung-dadung Volley Nonton volley Kanan-kiri Kanan Babak satu liat Kanan-kiri Kanan Capek nontonnya Gue gak setuju Gue gak setuju Menurut gue Atraktif Efektif Direct Goal Ya kalau goalnya Iya Efektif Tapi di luar goalnya Gak ngeliat permainan yang gimana-gimana Sebenernya Karena Niko William sama Lamini Amal kan Garek aja udah Iya speed Enggak Enggak Itu lo ngomongin udah di depan Gue ngomongin bola lagi di belakang Iya Lamini Amal sama Niko ini kan di depan Gue bilang gini Misalnya bola diambil Dia berhasil mengambil bola dari belakang Nah itu bagaimana dia membawa bola dari belakang ke depan itu Terlalu terburu-buru Iya itu karena mengandalkan si Lamini Amal sama Niko William yang Pace-nya cepat gitu Iya alesannya tapi Akhirnya kita gak ngeliat Rodri Mungkin orientasinya beda sama si Henry Casey Siapa ini yang menitis karir Karena menurut gue Padahal menurut gue squad Spanyol tuh buat main teknik Mampu Mampu banget Emang DNA-nya kayak gitu sebenernya Cuman ya pelatihnya mungkin Siapa sih La Fuente katanya dari Dari U2 Katanya U6, U7, U8, U11, U12 Beneran katanya Dari Lamini Amal, Bali, TK Tuh pahalunya tingguk Yaudah oke oke Dia mengabdi sama Spanyol PSSI Spanyol PSSI Spanyol Kan semua pemain pelatih Spanyol tuh filosofinya mainin bola segala macam Olah bola segala Yang ini beda ya Karena mungkin tadi advantage-nya mereka punya Niko William sama Lamini Amal Yaudah manfaatin aja yang ada I assess sama material pemain Ya bener Ya begitulah Spanyol lawan Kroasia Menurut gue Kroasia di babak kedua bangkit Bener Tapi kayak dikutuk Sumpah kayak dikutuk Itu penalti tadi Rodri Iya sih bener Kedua udah penalti Gak gol Gak gol Abis anulir Pas gol di anulir Karena ada pelanggaran Bukan pelanggaran Perisik masuk duluan kotok penalti Enggak itu kan penaltinya Iya Akhirnya kan penalti diulang Oh iya ding Enggak penalti kan sempet diulang Enggak jadi Enggak jadi Karena pelanggarannya Perisik apa? Karena masuk Masuk duluan kotok penalti Jadi enggak Itu bukan diulang Tapi harusnya diulang ya Iya kan Emang yang diulang gitu Harusnya diulang Itu kayak Hapner dulu ASEAN game gitu loh Eh bukan ASEAN game Memang Karen yang keeper Diulang kalau gol Kalau enggak gol lanjut Oh Misalkan keeper udah maju duluan nih Kalau gol pemainnya Enggak diulang Tapi kalau misalkan Dia berhasil lepis Itu enggak Enggak boleh Diulang Kemarin enggak diulang Berarti bukan Berarti fallnya itu bukan Waktu bolanya ditepis Terus ke kaki Perisik Di cutback bukan Bukan Masuk duluan Perisik Waktu ditetap Itu emang enggak Enggak harus diulang Enggak penting Cuman ya bener Kayak dikutuk Terus yang gue liat Juga di Kroasia Gue mau point out Dia tuh enggak ada di era baru Ini angkatan lama Iya ya Masih Brozovic Kovacic Kovacic bapuk Enggak Kovacic masih mending Kovacic mending Lo liat dong Waktu pas dia sooran Jadi that type of player Lo mau expect apa deh Ya udah segitu-gitu aja Kovacic Bukan agresif Gini loh pemain Ini gue sebut Gue kesel waktu dia Ambil nomor 8 di Chelsea Kenapa gue kesel Dia ngambil nomor 8 di Chelsea Nomor 8 itu bekas lampar Paling enggak lo bisa long shot Ini orang parah Ini gak bisa nge-shoot Gak bisa nge-shoot Hancur Cuman distribusi bola Aman banget sama dia tuh Ya aman aja Ya udah Tapi aman aja Ya tapi maksudnya Belum bukan siapa di Kroasia Nah sekarang di Kroasia Ini ada satu pemain muda Tapi yang gue bingung gak dipake kemarin Siapa? Baturina Martin Baturina Posisi? Itu diomongin sama Banyak fans Kroasia Berapa minggu kemarin Posisi CM Maksudnya kasih nih orang main gitu Kemarin masuk gak? Enggak Malah si Lucic apa Sucij tuh Yang main Di FIFA bagus tuh Enggak gini Gini Timnas-timnas ini harus ngasih Kita belajar dari Jerman Regen ya Regen gitu Gak bisa kayak gini Terus kedua Gvardiol Taruh di tengah deh mendingan Sayang Tumpah Kocar kacir tuh Gvardiol agak Taruh di tengah aja udah Tapi Tapi rada 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 worse Karena dia ngejagain Yamal kemarin Iya Lumayan Tapi si back tengah yang kan Joseph Sutalo tuh Sampingnya siapa namanya? Sampingnya Joseph Sutalo tuh berantakan Harusnya si Kanannya Stani Cic Stani Cic oke Si Gvardiol tengah aja harusnya Gvardiol yang nge-break ya Siapa menurut lu MVP di Spain 1 Kroasia? Modric Fabian Ruiz lah Dia sih Fabian Ruiz bagus sih kemarin Gua sebenernya gak suka Itu asisnya Morata Fabian Ruiz Ya bener Gua sebenernya gak suka Fabian Ruiz banget Cuman di match itu dia keren banget Di keren banget Gue kaget kayak Tiba-tiba kayak gini goalnya Tiba-tiba dia kontribusinya kayak gini Gaketnya gitu Dia PSG Itu pemain buangan tuh Napoli Sebenernya di PSG juga jadi pemain inti Cuman di PSG menurut gua Itu jelek banget mainnya Tapi tetep inti Tapi posisinya tetep sama Tetep-tetep sama CMF gitu Dia kan duet sama VT-nya Kemarin gokil tapi ya Gokil Cuman Kembali lagi gue meragukan Spanyol sama kayak gue ngeragukan Nah kalo Spanyol gue ragu gak apa-apa Tapi kalo Jerman gue ngasih Jerman tuan rumah Lu punya pemain Misalkan lu punya pemain Weird Mustiala Tony Cruz Oke Gundogan Gapapa Inggris juga kayak gitu di 2022 kemarin Maksud gue Gue ragu Jerman Dia oke Dia bakal buas di fase grup Tapi di Kunokat Gue agak ragu Cuman kalo Spanyol Dari fase grup gue udah ragu Menurut gue Oke kita lanjut ke Signal Iduna Kandangnya Dortmund Yang semalem Warna merah hitam 2 per 3 diisi sama fans Albania Begini nih Albania Albania Gue kaget loh Gue kaget loh Broha main Siapa lagi? Engga gue di kualifikasi dia gak main soalnya Keren juga Tapi udah cek Broha main Chelsea kan Salah kan Belum Gimana nih? Gue jujur agak Kan mainnya jam 2 Dan disini tuh Gue gak terlalu nonton Disuruh tidur sama mama ya Tidur ya masih kecil ya Terus Gue gak terlalu nonton Terus katanya emang Itali Bermain cukup ngebosonin katanya Engga 15 menit pertama sangat entertaining Goal tercepat Di sejarah Euro Oh iya Yang Albania ini Oh iya 23 Dan itu kesalahan dari Di Marco Di Marco dan Bastoni Yang akhirnya 4 menit kemudian Merangkai gol Di Marco merangkai gol Bersama Pellegrini Untuk ngasih bola ke Bastoni Dibayar cash Tapi gue rada lupa sih Ini bagus gak sih Yang regenerasi Maldini dan Nesta Gak selera Siapa? Kalaviori Kalaviori Bagus ya Bagus ya Modernen tapi dia Jadi kalo dibilang regennya Maldini beda Gue sendiri bentukannya Bentukannya Oh maksudnya gondro-gondro Gondro pake bando Bando Iya headband Yaapun Bukan bando gitu Ken pake itu Maldini Nesta banget Keren deh Dan dia berani maju kan Di set up at Tiago Motabolonyo kan Dia salah satu Pemain center back Yang dikasih license Untuk ikut ngerang Diincer spurs tuh katanya Kelsi lah Eh gue lupa Satu lagi Gue tuh selalu merhatiin Itali Yang sama Reska Bodoh amat Bodoh amat sama Itali Serangannya Back-backnya gimana Gue konsen sama keepernya Ini keepernya kemarin Bagus gak apa gak Biasa aja Biasa aja Yang gue kesel sebenernya Kenapa dia jadi kapten sih Kapten sama kapten Apa lagi Bukan Kan lu inget peraturan sekarang itu Yang udah jalanin di PL juga sebenernya Bahwa Yang berhak Untuk berargumentasi Atau protes Itu hanya Kapten Sekarang kalo kaptennya keeper Gimana Mau protes Terus kedua Ada Giorginho disitu Iya Kemenang Euro Liga Champion Super Cup Apa lagi Super Cup Club World Cup Tidak bisa 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 Begini Sekarang itu idealnya Kapten Kapten itu digasih ke On field player Karena deket ke Wasid Kenapa Iya Kalau lagi Nyerang Tim lawan Wasid itu deketan ke keeper Dalam skema Skema besarnya Bola itu kan ada di tengah Iya Kalau bola di pinggir itu kan sekali-sekali Ini debat Sangat menarik Sumpah Dibawa Kena donor rumah Jauh Sebenernya Lu yang gak menarik Gue lagi ngangkat Kenapa Georginyo Gak dikasih ban Keluarga Masalah Keluarga Ini Kalau gak ada Georginyo Gak apa-apa Kasih donor rumah Kan ada Georginyo Lawyer kenapa Ngeri kapten Jauh Lo mau nyari dimana konten begini Mau nyari dimana Kemarin gue nonton urusan penyakit Papai Itu lucu banget sih Penyakit apa Itu yang pemain mana tuh Yang kanker Terus itu Yang lu Emang ada lu Gak ada dia nonton Oh iya begini-begini nih Gue paling kesel Begini-begini nih Tapi kalau kemarin gue setuju sama lo Gini loh Gini ya Gue mau kasih tau Gue mau kasih sesuatu disini Kenapa kadang gue suka mengurai Hal-hal yang sebenernya Lu pada tau Tau gak kenapa Lu suka ngerasa gak Kok Bang Olen ngomongin Hal yang lu bertiga Pasti tau Karena nonton tuh 20-30 ribu orang Oke Jadi kadang gue harus ngurai sesuatu Ngerti gak Benar-benar Untuk jadi sajian Kalau gue YTTA semua Ini konten siapa sih Yang papai Gini kayak tadi Peraturan Gue angkat peraturan baru Habis itu gue korelasikan Kenapa donor rumah yang megang Di saat new year gak megang Lu masih gak masuk gue? Masa masuk akal? Itu masuk akal Masih untuk dijelasin gak? Dan ada Giorginho Yang gue kasih argumentasi Bahwa dia leader Begini-begini Begini-begini Emang jarak Emang jarak Emang jarak Ada alasan lain gak? Berdasarkan peraturan baru Balik lagi nih gue nih Enggak Maksudnya Bang Olen Silahkan layar gue Silahkan Maksudnya Bang Olen itu Secara Maksudnya Kalau ada kasus Kayak Misalkan ada kasus Di site lawan Itu agak susah Butuh waktu Dan untuk baliknya lagi Butuh tenaga Waktu segala macem Belum paham juga Tapi Keeper kan Diem aja 20 menit Dia terus lari ke sana? Dia maksudnya kalau lari Dia emang butuh kardio gitu Masa? Di keping nanti Di keping nanti lawan Terus Donor bang masih digaung Tunggu! Tunggu! Terus Came Wastitnya kayak gini Gimana donor bang? Terus Terus Came-came Ini tuh dia Wastitnya inisiatif Oh kaptennya jauh Lari Wastit Terus Lari Kapten lawannya ngikutin Wastit! 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 Ini pundit-pundit Belajar sama kita Harus belajar Enggak di luar Aku tau yang salah siapa Peraturan yang salah Aduh-aduh Kenapa harus kapten yang hanya boleh bicara Itu bukan harus Itu si Yogyanya Rusu Ya selama gak megang Enggak tapi gue setuju kenapa Kenapa harus donor rumah gitu Padahal masih ada Jorginho Nah itu dulu aja dijawab Kenapa harus donor rumah? Dia masih muda kan? Dia kan enggak dong Enggak tapi kan kapten Season play goalkeeper lah Umur berapa? 25 paling ini donor rumah kan? Enggak lah 25? Lalu terapet apa aja? Enggak tapi kan maksudnya Jorginho 31 Cuman donor rumah Capsnya di atas Jorginho Enggak siapa sih Bang? Emang enggak? Tapi iyalah Capsnya Siapa lagi abis Abis Buffon siapa? Enggak lah Jorginho tuh Eh maksudnya enggak ada masalah juga sih Sebenarnya keeper kapten Iya enggak ada masalah Cuman enggak ada masalah Kan jauh Hak-haknya mereka Gue lagi mempertahankan gini Kalau enggak ada konsep Jorginho Gue bodo amat loh Kaya donor rumah kapten Lo ngerti enggak? Iya Cuman donor Kan ada Jorginho? Mereka melihat yang kita enggak lihat Di dalam log room Nah kalau lu jawabannya gitu enggak apa-apa Banyakan donor rumah? Tuh Banyakan donor rumah Iya terus Bahkan menurut gue Yang lebih enggak masuk akal tuh Morata dijadiin kapten Ada ubawanya tuh Gue enggak setuju Ada ubawanya Kenapa enggak Rodri? Kenapa enggak Rodri? Kenapa enggak Nacho? Enggak mungkin Atau Carvahal Nacho Apa Morata sama Rodri? Capsel ya kan Morata Ya capek Ya enggak Nah argumen loh kan Kan argumen loh Argumen dia Dan donor rumah kapsel lebih banyak kan Morata kapsel lebih banyak Kita bahas urusan kapten asiknya Mereka Mereka hati-hati berargumen Gue setuju ini Kenapa Morata? Karena kapsel lebih banyak Masa gitu doang bang? Nah tadi dia donor rumah karena kapsel lebih banyak Monarumah kan main di Morata, Juventus, Real Madrid Siapa lagi? Mana lagi? Chelsea Monarumah sama Messi Atletico Madrid Mambape Tapi kan si ada ubawanya Morata Ya mungkin di locker room ada Enggak gak gak mungkin Gue yakin Gue yakin Gue yakin 1000% gak ada Aneh Kenapa Nacho Gila ya Ini podcast double standard Lo ngerti ya? Dia bisa membuat Oleh aneh banget Jojenio harus kapten Ini tiba-tiba Morata gak cocok Harusnya Rodri Enggak Lihat dong Kita kan biasa ngeliat kapten Wibawanya ada Morata tuh gak ada Wibawanya Sekarang kita balik ke kasus pertama ya Georgino sama donor rumah Wibawanya mana? Donor rumah Akuin Badan gede Badan gede gue Wibaw Tukang pukul Iya dong harus Badan gede tinggi Mana presiden menjarang Bener-bener badan gede Wibawa tuh gak ada di badan Prediksi yang grup B Yang lolos siapa aja menurut lu? Grup B Itali-Spanyol Itali-Spanyol ya? Kerasi ya? Enggak lah Tua Toku Wih Spanyol ya Kalo gue liat di bola Timnas ya Gue liat di bola Timnas Kayaknya Satu angkatan itu cuma bisa main 3 kompetisi Oke Angkatan Kroasia kan 2018 kan? Jadi mereka nih gak bisa disini menurut gue Mereka harus rombak di kompetisi selanjutnya Menurut gue Jadi Itali-Spanyol di grup B Lu? Sama? Itali-Spanyol Lu? Spanyol-Kroasia kayak deh Ini Kroasia ketemu siapa di match kedua? Spanyol-Kroasia Ini orang-orang Ketemu Itali Tapi kayaknya Spanyol juara grupnya Enggak dia penyembah Modric soalnya Oh ini karena ada Modric dia pasti lolos Iya dong Logik lu apa? Logik lu itu kan? Karena kemarin lawan Spanyol Kroasia-Algonia Berarti enggak? Gue Kroasia sama Spanyol Heeey Indie Indie Itali Lu nge-remain Itali Oh enggak Gue nge-remain Itali Ya terus Lu bisa ngasih Apreciate Kroasia yang cukup bapuk kemarin Dan ngasih apresiasi kayak Itali Kemarin Gue pengen Indie aja Biarkan ikram banget Beda Pernyata kayak gitu Udah lah Udah beda terus bener lagi Iya udah beda bener 5 tahun gue temenan sama dia Biar beda aja Udah 30 menit kita tutup Konten hari ini Thank you guys udah nonton Ketemu lagi mungkin kita per 2 hari Bakal bikin konten pojok debat kayak gini Kita akan review pertanyaan-pertanyaan Euro Dan berita-berita sepanjang Pesta Boleh Eropa 2024 Jangan lupa subscribe Grombol Follow di social media Kalau mau debat Lampang Arabat Instagramnya Adma Matmakedar Chat-chat aja Gue udah mau ngurusin Jangan lupa follow Hakim Garisan Partners Jauh-jauh Jauh-jauh Hakim Garisan Partners Berapa kan kayak 1 kilo itu 2 kilo Berapa kilo? Gak cakup udah deh 100 kali 100 kali berapa itu 100 kali 6 puluh ya Jangan buruk Aduh-jauh-jauh Hakim Garisan Partners Gue lagi CTA bareng dulu Iya-iya Hakim Garisan Partners Di TikTok Dan subscribe YouTube-nya juga Oke Sampai kesempatan di episode selanjutnya Let's go Let's go